Perkala yang rutin, ini biasanya di open ya, di hand sih masih oke, kondisinya sih cukup fitment ya, kalau menurut gue ya, cukup oke lah, apalagi ini yang diesel, tau nih tahun berapa, di atasnya sudah ada, sayang banget, bisa jadi tabrakan dari belakang nih, kita lihat nih, jadi dia disundul dari kondisinya, sudah tinggal di repaint lagi, sudah bisa dijadikan motor home, ada breaker TV-nya, ada bekas kursinya, ada bekas AC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue, balik lagi di channel D21 atau D21, kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Liguas, dan kita akan coba ngecek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang kali ini, semoga teman-teman mendapatkan informasi yang bermanfaat dan informatif buat teman-teman semua, ikutin video D21 ini sampai selesai, semoga bisa menjadi informasi yang menarik buat teman-teman semua. Disini juga ada mobil stok ya, ini ada Daihatsu Grand Max Blind Van, gak tau nih tahun 2000 berapa nih, 2013 sampai 2014, ya ini belum ada di catatan gue, ini kalau dilihat dari platnya sih kayaknya 2012, kondisinya sih semuanya serba C, mesinnya sih termasuk mesin rawatan, karena dari vendor yang memang terkenal ada service berkala yang rutin, nah ini biasanya diopen ya di harga 2012 tuh biasanya antara 35 sampai 40 juta, jadi kalau emang teman-teman tertarik, tungguin aja nih di Balai Lelang ini nih, ada mobil stok yang akan dilelang di Balai Lelang ini, Grand Max Blind Van yang biasanya selalu sold out ya, tahun 2012 nih kalau gak salah, langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys, ada mobil Isuzu L tahun 2017 dan 2018, sebenarnya X-Bank dan sudah ada karoserinya, jadi untuk di yang 2018 pernah kita review ya, jadi kondisi di bagian interiornya, ini karena bekas pelayanan dari bank untuk nasabahnya, jadi interior tuh sudah ada beberapa kabinet-kabinet ya, untuk TV, ada bracket TV-nya, ada bekas kursinya, ada bekas AC-nya juga, cuman AC-nya sudah dilepas, tapi ini menariknya apa? dengan adanya mobil yang ada di depan ini, misalnya di Lelang ya, ini kondisinya sudah tinggal di-repain lagi, sudah bisa dijadikan motor home guys, interiornya tinggal teman-teman touch up lagi, mobilnya sih masih 2018 dan 2017 nih, jadi ada 4 unit, ini tinggal di touch up lagi, interiornya gak ngeluarin duit banyak sih sebenarnya, karena sudah terbentuk karoserinya seperti ini dan platnya sih hitam ya ini jadi kalau teman-teman ngurus izinnya sih agak lebih gampang ya, dengan kondisi karoseri seperti ini, ini sih kalau gue sih lebih membeli yang 2018 rencananya sih katanya di open di yang 2018 ya, harganya sih sekitar 300 jutaan jadi kalau misalnya estimasinya sih, kalau menurut gue dibentuk karoseri ini tinggal touch up aja sih, menurut gue masih worth it sih harganya, karena mobilnya ini juga masih low kilometer guys ini adalah Isuzu Elf, ini sangat mumpuni banget untuk motor home, jadi 2017 sama 2018 sudah beda di bagian depannya jadi gue sih lebih memilih yang 2018 dan ini rencana mungkin 300-an atau 200 jutaan, kalau emang nanti estimasinya teman-teman masuk saat mobil ini di Lelang, langsung aja cek di deskripsi video gue ini jangan sampai ketinggalan nih guys, unit-unitnya banyak yang menarik guys nah ini ada beberapa unit stok lagi, kita langsung coba screening aja, walaupun belum ada harganya, teman-teman biar tahu nih ada unit stok apa aja di depan kita nih ada several atlet Captiva, ini kalau nggak salah 2014 ya, nanti biar langsung cek aja ya ini yang diesel 2400cc dengan kondisinya masih serba C ya, nah ini gue belum tahu kondisi mesinnya, tapi velgnya yang pasti sudah gantian seperti ini dan kita cek nih, sudah full repaint, sudah bekas cet semua nih, ini agak sedikit kurang presisi, dan ini akan di lelang nih guys, di balai lelang ini nih headlamp sih masih oke, kondisinya sih cukup fitment ya kalau menurut gue ya, cukup oke lah apalagi nih yang diesel, ini untuk masalah harganya masih belum ada, jadi kalau memang teman-teman tertarik langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys berikutnya nih ada Almas yang sudah luxury guys, cuma belum tahu nih tahun berapa, di atasnya sudah ada sunroofnya ya, dan ini kondisi kotor banget nih cuma belum ada platnya ya, ini masih oke banget, kondisinya butuh dicuci, butuh dipoles lagi, velg masih OIM, ini harganya juga belum tahu, ini tipe yang tertinggi sudah ada sunroof di bagian atas, warnanya putih sih guys, kondisinya oke banget ya, ini sayang di kunci nih ini kotor banget kondisinya nih, ini mobil masih oke, cuma nggak terlalu terawat ya, nggak ada bekas lakang, nggak ada bekas banjir loh Almas turbo, ini adalah kondisi bagian atasnya, ada panoramik ya, di bagian atasnya, jadi sudah tipe yang oke nih guys ini kondisi sisi sebelah kanannya nih, cuma ini gue belum tahu nih tahun berapa nih guys bagian interiornya, automatic transmission sudah elektrik parking ya, bagian interior masih oke banget, di bagian depan sudah ada wish-nya atau yang biasanya halo wooling ya, untuk bagian head unitnya, monitornya sudah gede banget oke ini juga salah satu unit stok ya, selain yang Captiva disini, ini ada wooling Almas, belum tahu nih harganya berapa kalau memang di open di harga 150-190 sih, masih cukup worth it sih kalau menurut gue ya kondisinya belum ada bekas laka, tapi kotor banget sih, ini jadi teman-teman langsung cek aja di deskripsi video gue ini lanjut berikutnya ada Suzuki New Carry 2021 juga nih guys, nah ini 2021 kondisinya masih cukup oke dan ini kemarin sih yang itu harganya 80 juta, nggak tahu nih, yang ini di open di harga berapa belum masuk tas aksi, tapi kondisinya masih lebih bagus, dalam flatback juga ya masih mempuni sih kalau menurut gue, jadi kalau emang teman-teman tertarik nih tungguin aja nih bakal dilelang New Carry lagi nih guys, tahun 2021 kemungkinan harganya mudah-mudahan sih 80 juta lagi harga barunya 2022 tuh masih di 160 paling rendah sampai 170 jutaan jadi kalau di open di harga 80 juta nih masih cukup worth it nih kalau menurut gue berikutnya Sigra nih guys, ini Sigra nya kalau nggak salah tipe R ya 2021 velgnya sudah two-tone color, masih cukup tebel, ini masih kelihatan cukup mempuni sih ya, masih oke banget ya cuma kotor aja nih guys, ini kalau di bagian eksterior sih kelihatannya cukup oke sudah ada tambahan lampu LED ya, di bagian atasnya sama di bagian garnish, di bagian fog lampnya natatnya sih masih cukup presisi ya, masih cukup oke lah nih, bagian belakang juga masih oke nah itu interior, ini manual transmission, Sigra tipe R nih guys jadi kalau emang teman-teman tertarik tungguin aja, ini bakal dilelang di balai lelang ini nih belum tau sih opennya, biasanya sih kalau 2021 Sigra R ya harusnya di bawah 100 juta nih mudah-mudahan, pastiin aja teman-teman jangan sampai ketinggalan informasinya lanjut disini ada R3, ini R3 2000 berapa nih, 2013 ya, ini sudah ada beberapa modifikasi tambahan crossbar di bagian atas, terus juga ada racknya juga, velg masih OEM, ini kondisi bannya kurang lebih udah 40-30% ya banyak baret-baret dan kusam ya, wajar ya, udah agak tua juga kondisinya nah ini di bagian interiornya, kalau kita lihat sih ya masih terkategori cukup ya walaupun ada beberapa sarung yang sudah sobek-sobek nah ini dipasangkan perdam nih guys, tuh bodi sih masih oke, ini perdam nih ini yang kaleng, ini perdam kalau dempul nggak begini suaranya ya nah lalu di bagian belakang, kondisi masih oke, ada dua titik sensor larkir ya cuma agak kusam aja sih jadi kalau emang teman-teman tertarik nih, tungguin aja R3 2000 berapa, 13 nih kayaknya ini biasa di open, harga sekitar R50 opennya ya, sampai Rp 80 jutaan jadi kalau emang teman-teman estimasinya nanti masuk, langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys berikutnya ada Aila Air nih guys, tahun 2020 ya, kalau nggak salah nih ini harganya belum masuk, cuma kondisinya kayaknya bekas laka di bagian depan nih udah mendelep ke dalam nih mungkin nggak kelihatan dari kamera ya, nih kalau dari sini nih ini mendelep ke dalam sih bisa, oh tuh nggak presisi ya oh sayang banget, bisa jadi tabrakan dari belakang nih, kita lihat nih jadi dia disundul dari belakang ini akhirnya depan kena mobil depan juga nih, jadi tabrakan beruntun juga renggang ya, patah juga nih, sini nih wah, ini udah nggak presisi banget nih ini harus di repair parah bodinya ya kita coba cek ke belakang dulu, ini udah ada renggang nih, kita lihat di belakang wow, bener ditabrak dari belakang, kondisinya agak mendelek banget dan akhirnya mungkin dia maju ya ini kaca juga sudah pecah nih guys wow, belakangnya penyok parah, harus di repair bodi stop lamp, udah retak ya, udah pecah uh, sayang banget mobil masih kelihatan like new loh uh, sayang banget ya belum di repair lagi kita cek di bagian interiornya, masih cukup oke ya masih cukup mempuni nih sayang banget nih, kondisinya nggak tau nih di open di harga berapa nih, X Laka nih yang ada di depan kita Aila R, 1200cc, manual transmission, bekas Laka kondisi mesin sih masih oke belakangnya sih hancur ya buat temen-temen, kalau emang estimasinya nanti masuk langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys oke temen-temen, sekian aja untuk informasi lelang dari Balai Lelang Ligaos pada siang hari ini semoga informasinya bisa menjadi informasi yang menarik dan valid nih buat temen-temen semua jangan lupa cek di deskripsi, ada informasi lebih lengkap lagi akhir kata Dozo21, undur diri gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video Dozo21 selanjutnya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.